Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Iksaida TV Kembali lagi bersama Tasbeku Komunitas Berdah Buku Perkenalkan nama saya Helen Rafina Agustin Dari APM Generasi ke-9 Sebagai moderator Dan rekan saya Saya Nomi Nasari Dari APM Generasi ke-8 Saya akan menulis buku Yang berjudul Tepat dan Citu Atasi Ulcus Kaki Diabetes Boleh dijelaskan sedikit Isi bukunya Ulcus Kaki Diabetes Merupakan salah satu komunikasi diabetes Yang serius Sayangnya banyak praktisi kesehatan Yang belum memahami mekanisme komunikasi ini Baik pada tingkat molekuler Maupun seluler Nah untuk lebih jelasnya Mari kita bedah Tuntas dan isi buku Atasi Ulcus Kaki Diabetes Tentang buku Judul buku Tepat dan Citu Atasi Ulcus Kaki pada Diabetes Penulis Dr. Ayuda Andaya SBB KBD Editor Maya Setting Binudi Desain Sampul Andang Korektor Ratih Penerbit dari Rapa Publishing Sebuah imprint dari Penerbit Andi Jalan PO 3840 Telepon 0274 561881 Yogyakarta 55281 Jumlah halaman Ada 88 halaman Untuk kuran bukunya 14 x 12 cm Cetakan 2016 Biografi penulis Dr. Ayuda Andaya SBB KBD Lahir di Yogyakarta Tahun 1974 Menamakan pendidikan Kondokteran Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2000 Memperoleh spesialis bedah Di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2006 Dan meraih gelar dokter Dalam ilmu pendokteran Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Penulis-menulis buku ini Pada saat bertugas Sebagai bedah umum Selama 6 tahun Di RSUD Kanjuruhan Kepanjir Malang Di sela-sela kesibukan Menyelesaikan S3 Biomedik Saat ini penulis bertugas Sebagai dokter Spesialis bedah Di Gestif Di RSUP Sat Jipto Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta RS Beatrizda Dan RS Pantirapi Beberapa tulisan ilmiah Yang pernah dipublikasikan Oleh penulis Medicine Mabisif 2002 Epidologi Of Pain Injury At Sardisjipto Hospital Yogyakarta Dan masih banyak lainnya Yang pertama Ada mengenal diabetes Dan salah satu komplikasinya Ulkus kaki diabetes Pengertiannya Diabetes adalah penyakit Kronis yang disebabkan Oleh tingginya kadar gula dalam darah Yang disertai dengan Adanya kelainan metabolik Pada diabetes Terjadi defisiensi insulin Yang disebabkan oleh Kurangnya Sekresi insulin Dan hambatan kerja insulin Pada reseptornya Gejala Dan tanda-tanda diabetes Gejala klinis Ada Polifagia Poliuria Berat badan naik Pada fase kompensasi Dan pada fase Dekompensasi Poliuria Polidipsi Berat badan turun Yang biasanya disebut Trias sindrom diabetes Akun Nah Untuk gejala kronisnya Biasanya Badan lemak Kesemutan Kapu otot Penurunan kemampuan seksual Gangguan kelihatan Dan sakit sendi Yang kedua Ada kriteria Diagnosis diabetes Menurut American Diabetes Association 2011 Nilai A1C Kurang dari 6,5% Kadar gula darah Puasa MPG Kurang dari 126 MG per DL Kadar glukosa plasma 2 jam Setelah tes Toleransi glukosa oral TTGO Kurang dari 200 MG per DL Jika Kadar glukosa plasma Acak Kurang lebih 200 MG per DL Ulkus kaki diabetes Salah satu komplikasi Diabetes Yang sering Dijumpai Ulkus Kaki diabetes Merupakan komplikasi Diabetes Yang berkaitan Dengan morbiditas Yang disebabkan oleh Makrofaskuler Dan mikrofaskuler Klasifikasi Ulkus kaki diabetes Menurut Wegener Ada 3 tingkatan Ada tingkat 0 Tidak ada ruka terbuka Tingkat 1 Dijumpai ulkus Superfasial Tingkat 2 Ulkus dijumpai Pada ligamen Tendon Pemungkus seni Dan fasia dalam Yang ketiga Ada komplikasi Kronik diabetes Di sini Ada komplikasi Marvaskuler Yaitu Atherosclerosis Dan komplikasi Mikrofaskuler Ada retinopati Nepropati Dan neuropati Selanjutnya Ada spesies Oksigen Reaktif Dan komplikasi Diabetes Melitus Penyebab adalah Stres oksidatif Yang diakibatkan Oleh produksi Yang berlebihan Dari spesies Oksigen Reaktif Di sini Ada 4 hipotesis Yaitu Peningkatan Reflux jalur Polio 2 Peningkatan Produksi AGE 3 Aktifasi PKC Dan jalur Hexosamin Selanjutnya Patogenesis Dan biomekanisme Ulkus DM Disebabkan oleh Kombinasi dari Insufficiency Arteri pada Tungkai Barwah Neuropati Yang memicu Terjanya Perubahan Bentuk kaki Dan Pembentukan Kalus Tarnak Hipohidrosis Atau Angilosis Selanjutnya Patogenesis Dan biomekanisme Ulkus Koperasi Peran Jalur Biomolekuler Penyembuhan Muka normal Dan Muka TN Penyembuhan Muka normal Terbagi menjadi 3 fase Yaitu Fase Hemostatis Dan Inflamasi Yang ditandai Dengan Luka pada Sel Dan Adanya Paparan Dari Kolagen Subendotel Yang Menstimulasi Koabulasi Dan Pengeluaran Berbagai Sitokin Dari Platelet Sel Endotel Dan Fibroblast Fase Proliferasi Yang ditandai Dengan Deposisi ACM Angiogenesis Dan Epitaliasasi Yang terakhir Ada Fase Remodeling Yaitu Fase Maturasi Yang terjadi Dengan Proses Kontraksi Luka Selanjutnya Ada Perang Sitokinilin Dan Crowdfaktor Dalam Penyembuhan Ulkus Kaki Sitokinilin Dan Crowdfaktor Merupakan Polipeptida Polipeptida Kecil Yang diseklesi Oleh Beberapa Jenis Sebagai Sinyal Molekulari Yang mengontrol Proliferasi Diferensiasasi Migrasi Dan Metabolisme Sel Selanjutnya Ada Peran Matrix Metalaporatenase Atau MMP Dalam Penyembuhan Ulkus Haki DM MMP Memegang Peran Penting Dalam Kejadian Awal Luka Dan Berbeda Selanjutnya Ada Memahami Angiogenesis Proses Yang penting Dalam Penyembuhan Luka Proses Ini Terdiri Dari Degradasi Enzymatik Pada Membran Mesbet Basalis Migrasi Endotel Vaskuler Kedalam Ruangan Perifaskuler Proliferasi Dan Penyesuaian Untuk Membentuk Struktur Pembuluh Darah Dan Membentuk Pembuluh Darah Baru Nah Disini Kelebihan Buku Tepat Dan Citu Atasi Ulkus Kage Diantaranya Sampunya Buku Cukup Menarik Sesuai Dengan Tema Yang Dibuat Selanjutnya Ada Kertas Buku HVS Putih Banyak Manfaatnya Bagi Penderita DR Dan Keluarganya Serta Malesua Sebagai Literatur Selanjutnya Mudah Dipahami Dari Bahasa Bahasa Yang Digunakan Dilengkapi Dengan Gambar Dan Dilengkapi Dengan Padway Penyakit Diabetes Miletus Dan Penyakit Penyakit Selanjutnya Ada Kekurangan Buku Banyak Kata Yang Burang Karena Terlalu Kecil Pada Padway Sekian Dari Saya Terima Kasih Dan Semoga Bermanfaat Sekian Berdabu Kali Ini Apabila Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.